Pulau Bangka memiliki kain tenun yang khas yang disebut Cual. Cual sendiri berarti celupan awal. Kain khas Bangka ini sendiri memiliki kemiripan motif dengan songket Palembang. Tak heran tentunya karena secara geografis letak Bangka yang dulunya merupakan satu kesatuan provinsi sebelum dimekarkan menjadi provinsi sendiri yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara budaya Bangka khususnya Bangka Barat memiliki sejarah panjang dimulai dari Kesultanan Palembang dahulu. Lama dan rumitnya proses pembuatan kain cual sendiri membuat harga kain ini lumayan mahal. Pun karena hal inilah tidak banyak orang yang menekundinya. Salah satu petanun yang ada di Bangka Barat tersebut adalah Ibu Magdalena. Kegigihan beliau dalam melestarikan tunun cual pun mendapat apresiasi dari Bank Indonesia. Saat ini beliau merupakan salah satu binaan dari Bank Indonesia. Dalam rangka itu pula, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Bank Indonesia dan difasilitasi oleh Dinas Kooperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat melaksanakan bintek pengembangan tunun cual yang bertempat di Muntok. Pelatihan ini dilaksanakan dari tanggal 22 sampai dengan 27 Maret 2021 dan diikuti oleh 17 peserta dengan 4 peserta dari Belitung. Padahal pun narasumber adalah Bapak Ahmad Habibi dari KC Haris Jaya Tanun Palembang. Saya adalah Bapak Ahmad Habibi dan Tim sebagai narasumber dari kegiatan pembimbingan teknis dan penggambingan telur suara TBF di Bangka Barat yang diselenggarakan oleh KPW di Bank Indonesia, Bangka Belitung dan di seperindahan Provinsi Bangka Belitung dan Dinas Kooperasi dan UMKM Bangka Barat. Di sini saya mendampingi teman-teman dengan 17 peserta untuk proses pembuatan telur suara dengan mesin ATBF. Tujuannya agar teman-teman bisa terus melestarikan suara yang ada di Provinsi Bangka dengan mengenalkan proses, tahapan-tahapan proses dari benang sampai menjadi kain kemudian menjadi kain yang tidak dan bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Proses-proses di sini yang kami ajarkan, salah satunya proses pemintalan, kemudian juga proses kehanian, proses pembungkaran, proses perintaran, terakhir nanti terakhir nanti semangat dan tak ada proses kehanian. Harapannya, teman-teman tetap mencari di Provinsi Bangka. Terima kasih. Terima kasih telah menonton